Al-Fatihah Ongkang-ongkang gak mau usaha Itu tercelah Ada orang tawakul dihadapan Nabi di Marai Tawakul itu Gayanya si tawakal Tapi gak pernah berusaha Ada ceritanya pada zaman Nabi Orang dilihat oleh Nabi itu bawa ontah Ontahnya gak diikat dibiarin saja begitu Nabi dilihat Kenapa tidak kau ikat Tawakal Aku bertawakal ya Rasulullah Nabi mengatakan Ikat dulu baru Tawakal Jadi tawakal yang sesungguhnya adalah Setelah anda mengambil sunnatullah Berusaha Jadi ada keseimbangan Tawakal tanpa usaha Bohong bukan tawakal Usaha tanpa tawakal kesombongan Mengandalkan kecerdasannya Harus seiring Sehingga dalam segala kebaikan Kita dihimbau untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya apa? Membawa Allah Kau tidak akan bisa melakukan itu semuanya Kecuali dengan Allah Dan harus kita sadari Dari Allah SWT Tawakal ini Sebetulnya kembali kepada Yakin akan janji Allah Tawakal akan Yakin akan janji Allah Dan kalau orang bertawakal itu Tidak pernah merasa Bahasanya itu kecewa Sebab ada orang Usaha itu Bangkrut stres Bungung Kalau orang bertawakal tidak Aku tugasku untuk berusaha Jika ternyata bangkrut Aku mengerti Kebangkrut itu akan diganti Oleh Allah di akhirat Nyantai dia Karena kenal pada Allah Kenal Allah Bercocok tanam Padi Tataunya apa Dimakan burung Habis Makan tikus Subhanallah Kemarin masih penuh Tataunya besok itu Sehari tikus habis Nabi mengingatkan Bahasanya Kalau dimakan Makan semacam itu Jadi sedekah Kalau kau rela Orang tawakal Tawakal itu adalah Oleh menjalankan sunnatullah Sunnatullah itu seperti itu Kalau ternyata setelah itu Kau gagal Gak kecewa Karena dia ingat Allah Kenal Allah Maka melakukan Aktivitas itu Dengan mengandalkan Allah Itu akan menjadikan Satu Semakin dekat kepada Allah Sehingga kalau dia berhasil Akan menjadi orang yang Semakin dekat kepada Allah Dengan keberhasilannya Kenapa? Di saat melangkah Dengan Allah Contohnya Aku akan bekerja Selalu ini Ada seorang yang ingin bekerja Cari duit Selalu menggantung dengan Allah Niat Bismillah Aku tidak akan bisa melakukan Apapun kecari dari Allah Dan diyakini Bukan sekedar diucapkan di lidah Kecerdasanku dari Allah Tenagaku dari Allah 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 Bekerja Jadi orang kaya Ingat ini semua kekayaannya Berarti dari Allah Sahamnya 100 serai dari Allah Untuk sedekah Henteng Tapi merasa dengan Aku bisa Ikut motivator dahsyat katanya Aku bisa Kamu pasti bisa Aku bisa Cari duit Dulu Ada orang minta sedekah Kerja sana Enak aja Minta duit Dia mengandalkan kesalahan Bahaya Kalau orang tidak bergantung Dengan Allah Akan tapi Kalau orang bergantung Kepada Allah Lihat Di saat diberi keberhasilan Semakin dekat kepada Allah Dan di saat dikatakan Tidak kecewa Karena apa Ini sudah ditulis oleh Allah Dan apa yang diusahakan Akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tawakal itu Semakin yakin Ya seorang hamba Dengan janji kepada Allah Bukan berlaku lahir Saya tawakal Tapi deg-degan terus Mohon ya Itu cica itu Tawakal sembuh-sembuh Sebab semuanya Kalau sudah dijatah oleh Allah Bakal nyampe Saya selalu berpikir Sering yang saya lihat itu cica Sama ikan di laut Ya Gak pernah ada yang ngasih makan Gemdut-gendut Kenyuh-kenyuhannya Gemuk-gemu ikannya itu Koknya perutnya besar-besar Ini Wah bisa gede-gede Bisa makan orang Itu Tapi di kolam kita ini Nggak dikasih makan Sehari saja sudah Giliran dipanen Tulang roh ya Cicak itu subhanallah Antara yang dimakan Dan yang memakan Nggak beda Cicak Yang dimakan apa Nyamuk yang terbangan Nggak masuk akal mesinnya Yang cicaknya harus bisa terbang Agar bisa ngejar itu Sebabnya Begitulah Allah atur Cacing di dalam tanah Ada makanan Semua ada makanannya Burung berterbangan Itu tawakal itu burung Burung itu Masya Allah Burung itu bisa Kalau seandainya Dia mau nabung Dia bikin sarang Yang banyak Setiap ada Padi dikumpulin Sehingga nanti besok Nggak usah jalan-jalan deh Saya duduk Sudah punya Padi satu karung Tapi nggak pernah Mikir semacam itu Jangan berkata Karena dia tidak punya akal Kenyataannya Dia tidak pernah susah Setiap pagi keluar Dengan tawakal Pasti dikasih Oleh Allah Rizkiku Begitu yakinnya Dengan janji Allah Lihat Nggak pernah susah Nggak pernah nangis Kerja di mana Ijazahku belum keluar Ya Adam Dia pagi Bangun pagi Sudah berkicau Dari ranting ke ranting Dari dahan ke dahan Menyambut menteri Hangatnya pagi Angin sepoi-poi Bernyanyi riang Kicau indah Oh burung itu Bagi-bagi Ribut Pak kerja di mana Pak Jangan yang itu Lug-lug Kajinya dikit banget Yang itu Bagi sudah ribut Baik Tawakal Yakin dengan janji Allah Kalau ternyata Belum datang kepadamu Ketailah Allah tidak akan Membiarkanmu Ditunda Diganti Dan semua yang Anda rasakan Dari kekurangan Di dunia Kalau Anda kembalikan Kepada Allah Itu menjadi kelengkapan Di akhirat Kalau Anda faham Orang tawakal Tidak pernah susah Dengan lapar pun Tidak pernah menyaji Allah Saya sudah Saya sudah Ngamali Ijazah Salat Duhat Dua tahun Tidak kaya-kaya Ini tawakal Bu mana Aku ngamali Salat Duhat Untuk cari duit Ini Apa tawakal itu Yakin dengan janji Allah Maknanya apa Jalankan Proses hidup ini Sesuai dengan Yang diajarkan Oleh Allah Dan Rasulnya Jalani Kemudian Serahkan Kepada Allah Apakah kamu Besok jadi Kaya atau Tidak kaya Hendaknya Engkau adalah Nyerahkan Kepada Allah Tawakal Sehingga kami Selalu menghimbau Dalam menjalankan Tugas Dalam makna Tawakal Jangan lupa Cara lahir Harus kau Jalani dengan Benar Tapi jangan lupa Cara batin Harus Anda Ambil dengan Benar Jangan Pinjang Dengan Keseragaman Keseiringan Inilah Tawakal Yang sesungguhnya Biasanya Orang lupa Di saat Dibili oleh Allah Kecerdasan Itu Lihat Kalau sudah Pandai Dan cerdas Lihat Lupa Kepada Allah Kalau Ngerjakan Sesuatu Atas Dasar Kecerdasannya Tapi Giliran Bebel Baru ingat Kepada Allah Anak Yang cerdas Itu jarang Dekat Kiyai Sama Ustaz Terhajutan Jangan Karena Dia cerdas Giliran Yang Bebel Fati Ijazah Macam Macam Masa Nunggu Bebel Baru Dekat Kepada Allah Tidak Begitu Semestinya Kita Sering Lupa Kepada Allah Saya Kira Contoh Ringan Saja Apa Yang Anda Lakukan Termasuk Para Ustaz Sekalipun Tidak Punya Tawakal Tawakal Sebenarnya Menyerahkan Kepada Allah Yakin Dengan Janji Allah Menyerahkan Kepada Allah Jadi Tidak Mengandalkan Dirinya Sendiri Tawakal Terserah Bentuknya Seperti Apa Contoh Seorang Pesti Seorang Ibu Kalau Anaknya Sakit Trenyuh Dia Ingin Segera Sembuh Lalu Pergi Kedokter Telepon Dokter Cari Obat Agar Anaknya Sembuh Itu Seorang Ibu Yang Sadar Berusaha Cari Obat Kalau Tidak Ya Biar Indeh Kalau Sembuh Sembuh Itu Bukan Tawakal Itu Tawakal Pasti Kampung Marah Semuanya Ada Seorang Ibu Nanya Sakit Demam Ibu Dokter Sakit Itu Alasannya Tawakal Ini Bukan Tawakal Tawakul Begitu Haram Yang Dibikin Itu Maka Seorang Ibu Berusaha Ada Yang Berusaha Tapi Ini Jadi Masalah Tidak Berusaha Tapi Tidak Pasrah Kepada Allah Makanya Kadang Kami Selalu Ingatkan Dengan Pertanya Siapa Di Antara Kita Ini Para Bapak Dan Ibu Kalau Anaknya Sakit Sebelum Pergi Kedokter Itu Ngambil Air Wudu Lalu Salat Dua Ruka'at Memohon Kepada Allah Ya Allah Sembuhkan Anakku Ayo Sebelum Anda Buka Toko Siapa Di Antara Kita Yang Di Saat Buka Toko Sebelum Buka Toko Ingat Kepada Allah Ambil Air Wudu Salat Dua Ruka'at Bukan Urusan Dunia Ustaz Kata Imam Nawai Rahim Allah Ada Sebaikan Ustaz Hanya Memikirkan Bagaimana Ceramaku Besok Menarik Memukau Orang Mengelulukan Dasar Mengakumkan Orang Kampung Nangis Semuanya Sehingga Berlatih Untuk Itu Jangan Jangan Dia Lupa Di tengah Malam Untuk Memohon Kepada Allah Dia Sombong Dengan Kecerdasannya Dia Sombong Dengan Kebiyawainya Dalam Berceramah Sombong Tidak Akan Membawa Keberkahan Karena Dia Tidak Menggantungkan Kepada Allah Bahkan Seolah Dia Bersang Dundukkan Dia Ngomong Dengan Saya Bakal Tobat Sadar Hebat Benar Yang Berikan Tobat Intik Makanya Ustaz Pun Ternyata Harus Punya Kesadaran Tawakal Itu Begitu Anda Mengajar Dengan Cara Yang Benar Ia Tapi Ingat Yang Bisa Berikan Petujuk Siapa Allah Mengajar Jamaah Mengajar Santri Maka Berikan Petunjuk Kepada Mereka Kadang Dilakukan Di tengah Malam Kata Imam Nawawi Kalau Ini Petunjuk Imam Nawawi Kepada Para Guru Jika Masuk Majlis Tidak 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 Melakukan Sholat Dua Rokaat Jika Itu Masjid Sholat Tahniyat Masjid Dan Kau Niatkan Sekaligus Disitu Untuk Mendoakan Nanti Setelah Itu Mendoakan Untuk Orang Yang Akan Kau Ajar Dan Jika Itu Bukan Masjid Lakukan Sholat Dua Rokaat Untuk Terkabul Ajat Agar Jamaah Santrimu Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Ini Kan Petunjuk Jangan Sampai Lupa Kepada Allah Mengandalkan Kecerdasannya Ceramahnya Inak Mumukau Cerdas Hebat He Siapa Yang Ngasih Kecerdasan Jangan Sobong Dengan Kecerdasan Mulia Kepelece Sombong Nah Itu Makna Tawakal Itu Begitu Jangan Dimaknai Sebab Tawakal 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 Urusan Jihad Tawakal Urusan Tawakal Itu Maknanya Apa Setelah Anda Berusaha Jangan Lupa Sambil Menyerahkan Kepada Allah Ini Yang Harus Anda Bawa Itu Hagekat Tawakal Tawakal Masrahkan Kepada Allah Usahamu Hanya Sekedar Usaha Tapi Siapa Menjadikan Kepada Hasil Allah Laitu Tawakal Bukan Tawakal Tawakal Itu Tidak Bukan Tidak Bukan